oke teman-teman kali ini ada masalah ya di komputer ya masalahnya seperti ini teman-teman nah ini menyala ya tapi monitornya tidak menampilkan gambar nah ini sudah menyala teman-teman tapi monitornya tidak menampilkan gambar ya ini CPUnya sudah menyala nah tapi mati lagi mati kemudian nyala lagi nah ini permasalahan seperti ini sangat banyak sekali teman-teman ya terjadi pada komputer-komputer nah jadi permasalahannya itu si CPUnya menyala kemudian mati lagi berulang ya teman-teman nah permasalahan seperti ini ini biasanya diakibatkan karena RAM ya yang bermasalah itu kita harus membersihkan komponen RAM di CPU ini agar nantinya bisa menyala normal kembali ya nah jadi permasalahan ini tidak begitu rumit ya teman-teman jadi kita hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk bisa membersihkan komponen RAM dan kita harus bisa membedakan kerusakan di bagian RAM power supply dan juga motherboard ya nah jadi permasalahan di RAM itu biasanya si CPU menyala seperti ini ya menyala kemudian si monitornya no signal atau tidak tampil gambar nah berbeda dengan mati total ya kemudian menyala lalu mati secara mendadak itu berbeda ya kalau misalkan menyala kemudian mati secara mendadak itu biasanya diakibatkan karena pastap dari prosesor sudah kering ataupun ada permasalahan di bagian kipasnya nah jadi kita langsung saja untuk membongkar ya untuk permasalahan ini kita langsung membongkar komponen dari si RAM nah kita matikan dulu teman-teman ya nah kita tekan sampai mati ya nah sudah itu kita cabut cabut nah kabel VG ini juga kita cabut agar tidak terstrum kemudian ini kita buka bagian covernya nah kemudian covernya kita buka ya teman-teman hampir semua komputer sama ya untuk total letaknya kemudian nah ini di bagian RAM nya nah ini kita bisa bersihkan ataupun teman-teman silahkan tunggu si RAM ini sekitar 15 ataupun 20 menit silahkan didiamkan saja nah setelah itu kita tinggal langsung pasang lagi ya teman-teman kita tunggu sekitar 15 menit ya ini sudah 15 menit ya sekitar 15 menitan lalu kita pasang lagi si komponen RAM nya kita pasangkan nah seperti ini ya ada suara klik berarti itu sudah terpasang nah kemudian kita colokkan dulu kabel VGA nya nah ini kita langsung bahut oke kemudian ini kabel power nya kita pasang ya kita nyalakan ya menyalakan ya komputer langsung menjala normal ya oke jadi itu teman-temannya jadi tidak usah khawatir kalau misalkan teman-temannya punya komputer kemudian secara mendadak mati ya ataupun nyala mati nyala mati berulang itu diakibatkan karena komponen RAM ya yang harus di reset atau dibersihkan jadi teman-teman cukup bongkar komponen RAM kemudian diamkan sekitar 15 menit ataupun 20 menit setelah itu silahkan dipasang lagi ataupun bisa menggunakan cara yang lain yaitu dipindahkan slot nya ini kan ada 2 slot ya tinggal dipindahkan saja ke slot yang satunya lagi ataupun sebelum itu silahkan dibersihkan menggunakan penghapus pin pin dari si RAM ini ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton sebelum ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton